Dengan putih keuang yang dilakukan Agus Miptah di Kabupaten Pamukkasan tidak ada relevansinya dengan kaitan kegiatan kampanye sebagainya dimaksud dalam UPUMILU. Dengan demikian, untuk mahkamah, dalam pemohon terkait dengan terjadi pelanggaran putih keuang yang dilakukan Agus Miptah adalah tidak berlasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalikan terdapat 15 orang pemilih melakukan pencoblosan 2 kali di TPS 6 dan TPS 7, Kelurahan Kemanis dan Kecamatan Curug, Kota Serang, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti B115 dan 116 dan 118. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan permasalahan aku telah selesai dan telah dilakukan pemutahan suara ulang di TPS 7 dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon mengajukan bukti T5D33, pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa RSU menyampaikan keterangan sudah ada rekomendasi kepada PPK Kecamatan Curug untuk dilakukan pengutahan suara ulang di TPS 7 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa RSU mengajukan bukti PK193 dan seterusnya dianggap diucapkan serta saksi Iji Jailani. Bahwa setelah makam memperiksa dengan seksama dalil pemohon jawaban termohon keterangan biak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dan lainnya yang diajukan oleh pemohon termohon dan bawaslu, serta saksi bawaslu, keterangan bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan oleh fakta yang terluka dalam persidangan, makam mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon aku setelah makam memperiksa serta saksama bukti T33 berupa kronologi tentang pemutahan suara ulang di TPS 07 Kecamatan Kemanisan, yang ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Curug Kota Serang. Disebutkan dalam bukti kronologi tersebut bahwa benar terdapat pemilih yang tidak memiliki KTPL maupun suket dan tidak terdaftar di dalam DPT dan DPTB melakukan pecoblosan, dan benar pula terdapat pemilih yang sudah memberikan suara di TPS 06 Kemanisan, kemudian kembali memberikan suara di TPS 07 Kemanisan, yang oleh karenanya makam bawaslu Kota Serang memberikan rekomendasi untuk melakukan pengutahan suara ulang yang dilakukan tanggal 24 Februari 2024 di TPS 07 Kemanisan. Hal ini sesuai dengan surat rekomendasi pengutahan suara ulang nomor 01 dan seterusnya. 2020 dianggap dibacakan yang dibuat oleh Bawaslu Kecamatan Curug dan dikirimkan kepada PPK Kecamatan Curug, pide bukti T33. Mahkamah juga memeriksa bukti termohon berubah kronologi pemutahan suara ulang di TPS 07 Kemanisan yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Serang, yang menyebutkan bahwa pihaknya menerima rekomendasi dari Bawaslu untuk pemutahan suara ulang di TPS 07 Kemanisan. Terkait dengan pemilihan anak-anak, Ketua KPU Kota Serang menerangkan dalam kronologinya bahwa pemilihan anak-anak belum sempat memilih dan berhasil dicegah. Kemudian rekomendasi terbuka diteruskan di Bawaslu Kota Serang dan disampaikan kepada KPU Kota Serang, pide bukti T33. Bahwa selanjutnya dilakukan pemutahan suara ulang di TPS 07 Kemanisan pada tanggal 24 Februari 2024, dengan hasil perolehan suara, pasangan calon nomor 01 memperoleh 75 suara. Sebelum PSU 83 suara, pasangan calon nomor 02 memperoleh 130 suara, sebelum PSU 149 suara. Pasangan calon nomor 03 memperoleh 7 suara, sama seperti sebelum PSU. Dengan telah dilakukannya PSU maka menurut mahkamah, persoalan yang dilakukan oleh pemutahan mengenai pemilihan lebih dari 1 kali dalam pemilih di bawah umur di TPS 07 dan TPS 06 Kemanisan telah diselesaikan oleh Bawaslu dan termohon. Dengan demikian, menurut mahkamah, dari pemutahan aku adalah tidak berlasan menurut hukum. Bapak mohon merilikan berdasarkan siaran pers bahwa waslu terdapat pemilih yang mencobos lebih dari sekali di 2.413 TPS yang tidak dilindaklanjuti dengan pemutahan suara ulang. Pemohon mengajukan bukti P114 termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dari aku tidak jelas dan seterusnya dianggap diucapkan. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dari pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwaslu menyampaikan keterangan bahwa pihaknya mengeluarkan rekomendasi agar di 1.692 TPS dilakukan perbaikan atau dan atau pemutahan dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwaslu mengajukan bukti PK1A sampai dengan bukti PK5A dan seterusnya dianggap diucapkan serta saksi Iji Jelani dan Heri Darmanto. Bahwa setelah mahkamah meriksa dengan seksama dari pemohon jawaban termohon keterangan pihak terkait bukti-bukti surat atau tulisan dan lainnya yang diajukan pemohon dan bahwaslu serta saksi bahwaslu, keterangan bahwaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan maka mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai adanya pemilih mencobrol lebih dari sekali di 2.413 TPS yang tidak ditindakan juti dengan pemutahan surat ulang oleh termohon, pemohon mendasarkan dalilnya pada siaran pers bahwaslu, pide bukti P114 sama dengan bukti PK196. Dalam dalilnya pemohon tidak menyebutkan lokus TPS-TPS yang seharusnya dilakukan PSU. Dalam persidangan mahkamah pada tanggal 3 April 2024, mahkamah meminta bahwaslu untuk menyampaikan rekapitulasi dari pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan dalam siaran persnya. Kemudian bahwaslu menyampaikan bukti berubah isian data terkait dengan kejadian-kejadian khusus yang terjadi di TPS sesuai dengan alat kerja pengawas TPS dalam aplikasi siwaslu, pide bukti PK1A. Data siwaslu 2024 atau pide bukti PK2A, kompirmasi kejadian khusus penghutan dan penghitungan suara ulang pide bukti PK3A, kejadian khusus di TPS Kalimantan Timur, pide bukti PK4A dari bukti bahwaslu, mahkamah mendapat sebagian TPS yang terdapat pemilihan diulang pemilih-memilih lebih dari satu kali telah dilakukan penghutan suara ulang. Namun sebagian lainnya tidak disebutkan dalam bukti bahwaslu dimaksud bagaimana tindak lanjutnya. Bahwaslu dalam keterangan tertulis yang menerangkan bahwa termohon telah melaksanakan PSU atau PSL, PSS, di 1.521 TPS, sedangkan TPS yang tidak bisa melaksanakan PSU disebabkan termohon tidak mungkin untuk menyiapkan logistik jika PSU dilaksanakan 10 hari setelah pemungutan suara. Sedangkan terhadap 77 rekomendasi PSU yang tidak dilaksanakan, bahwaslu telah melakukan tindak lanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa dengan demikian pemahkamah telah ada tindak lanjut yang dilakukan oleh bahwaslu dan termohon terkait dengan adanya TPS yang direkomendasikan oleh bahwaslu untuk melakukan PSU akibat adanya pemilihan yang memilih lebih dari satu kali, adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali. Namun dalam siaran PSU bahwaslu disebut belum melakukan PSU, sehingga persoalan TPS-TPS dimaksud telah diselesaikan. Hal ini juga terkait dari tidak adanya dalil maupun bukti pemohon yang bergeberatan atas sebelum dilakunya PSU di TPS-TPS yang dimaksud oleh siaran pers bahwaslu. Pemohon hanya mendalikan mengenai pencoblosan dua kali di TPS-6 dan TPS-7 keluruhan kemanisan. TPS aku tidak termasuk dalam siaran pers bahwaslu. Yang terbukti telah dilakukan PSU sebagaimana pada pertimbangan makamah pada subparagraf 3.2.1.7 di atas. Dengan tidak adanya keberatan atau dalil atau bukti pemohon terkait dengan penelesaian PSU di TPS-TPS yang direkomendasikan untuk PSU oleh bahwaslu, maka tidak ada lagi persoalan yang berkaitan dengan PSU yang belum terlaksana di TPS yang direkomendasikan oleh bahwaslu. Dengan demikian, menurut mahkamah dan pemohon aku tidak berdasarkan menurut hukum. Bahwa pemohon melalikan terdapat sejumlah TPS janggal karena tidak terdaftar. Sebelumnya, terdapat TPS yang tidak melaksanakan permutuhan suara ulang di Keluruhan Purwomartani, Kabupaten Sleman. Serta terdapat TPS yang nomornya terlebih berlebih yaitu TPS-901 sampai dengan TPS-905. Pemohon mengajukan bukti B-117, termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dari pemohon aku tidak benar dan tidak berdasar. Sebab dan seterusnya dianggap diucapkan, termohon mengajukan bukti T-34 sampai dengan bukti T-40. Bia terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dari pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dari pemohon, Bawaslu menerangkan adanya surat Ketua KPU yang mengatur pemberian nomor TPS pada lokasi khusus diawali dengan nomor 901 dan seterusnya dianggap dibacakan. Bawaslu mengajukan bukti BK-206 sampai dengan bukti BK-220 serta saksi UMI Ilyana. Bahwa setelah makamah memeriksa dengan seksama dari pemohon jawaban termohon keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dan lainnya yang diajukan pemohon, termohon dan Bawaslu, serta saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang turkan dalam persidangan, makamah mempertimbangkan sebagai berikut. Buat terhadap dari pemohon bahwa terdapat TPS Janggal di Kelurahan Poromartani Kabupaten Sleman, pemohon mendasarkan dalinya pada bukti P117 berubah keputusan KPU Kabupaten Sleman nomor 02 tahun 2023 tentang penetapan jumlah TPS dalam pemutakiran data pemilih pemilu 2024, yang mana dalam bukti dimaksud terdapat urean mengenai jumlah TPS di Kabupaten Sleman sejumlah 3.142 yang tersebar di 17 kecamatan dan 86 desa. Dalam bukti P117 dimaksud pemohon juga melampirkan tangkapan layar berubah TPS di Poromartani yang nomornya dinilai jangan oleh pemohon. Makamah kemudian mempertimbangkan Bantan Termohon dan Bawaslu yang menyatakan bahwa TPS yang pemohon maksud adalah TPS lokasi khusus. Untuk itu makamah memeriksa bukti termohon mengenai rekapitulasi TPS di lokasi khusus di Kabupaten Sleman. Bidil bukti T37 sampai dengan T40. Dan saksi Bawaslu Umi Ilyana yang menjelaskan bahwa terhadap, terdapat TPS lokasi khusus di Kabupaten Sleman yang Pak Pano penomorannya mendasarkan pada surat Ketua KPU RI. Yaitu di awal dengan nomor 901 dan seterusnya. TPS yang berada di lokasi khusus diatur dalam pasal 179 ayat 2 peraturan KPI nomor 7 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih yang menyebutkan bahwa lokasi khusus meliputi. 1, 2, 3, 4, 5, dianggap dibacakan. Bahwa dengan demikian menurut mahkamah, TPS yang pemohon nilai janggal adalah TPS lokasi khusus dan bukan merupakan penambahan TPS seperti yang didalikan pemohon. Seandainya pun penambahan TPS tersebut memang ada kuat non. Adanya penambahan demikian tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk menilai bahwa telah terjadi kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi pemohon. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan bahwa keberadaan TPS dan pemilih dalam TPS yang mempemohon dalilkan tersebut mendukung salah satu pasangan calon selama belum dilakukan penghutan dan penghitungan suara. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut mahkamah, tidak ada perusahaan TPS yang dikabungkan oleh Suleiman sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon sehingga dari pemohon aku tidak berasa menurut hukum. Meningbang bahwa pemohon mendalilkan termohon melakukan kecurangan yang dilakukan melalui sistem IT dan penggunaan teknologi sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P19 dan seterusnya dianggap diucapkan dan ahli yudi, prayudi serta saksi Amrin Harun dan Sartono. Pemohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Sirekap menjadi alat bantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaran pemilihan umum dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon mengajukan bukti T56 sampai dengan bukti T59 dan seterusnya dianggap diucapkan ahli Marsudi Wahyu Kisworo serta saksi Yudhistira Dwi Wardana Asnar dan Andre Putra Hermawan. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan bahwa seluruh menyampaikan keterangan telah meminta KP untuk lebih sigap memperbaiki kesalahan datasi rekap dan seterusnya dianggap diucapkan bahwa seluruh mengajukan bukti P221, PK221 sampai dengan bukti PK235 serta ahli Muhammad Alhamid dan saksi Iji Jailani. Bahwa sebelum mahkamah mempertimbangkan dalil pemohonan aku, terlebih dahulu mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa aplikasi serekap dibangun oleh termohon sebagai bagian dari upaya termohon untuk memenuhi asas pemilu, langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Serekap diharapkan dapat menampilkan proses pemilihan umum tahun 2024 dengan lebih terbuka dan akuntabel kepada masyarakat sebagaimana menjadi prinsip penyandang pemilu yang ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemilu, sehingga terwujud transparansi utamanya dalam proses pemungutan penghitungan dan rekabilitasi hasil penghitungan suara pemilu. Bahwa aplikasi serekap sesungguhnya merupakan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, XPBE, yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaran sistem pemerintahan berbasis elektronik, KPU. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2022 tentang arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional. Tujuan SPBE adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan pemerintahan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam kaitannya dengan serekap, maka SPBE yang dikembangkan adalah terkait dengan kepemiluan. Bahwa pasal 1 angka 6 PKPU 2023 mendefinisikan serekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu. Pengertian serekap sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 6 PKPU 25 2003, juga ditemukan dalam pasal 1 angka 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan 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 suara dan penetapan hasil pemilihan umum atau PKPU 5 2024. Dalam bab 1 huruf E, Pengertian Umum Angka 46 Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum keputusan KPU 6 Tahun 2024 dan juga dalam pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 6 Tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum atau PKPU 6 Tahun 2024. Dengan demikian dalam peraturan dan keputusan KPU, serekap dinyatakan sebagai sarana publikasi dan alat bantu rekapitulasi hasil penghitungan suara dan juga dirancang untuk mendukung rekapitulasi sejak tahap pemungutan suara di TPS, penghitungan suara-rekapitulasi hasil penghitungan suara hingga tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum 2024. Aplikasi serekap merupakan pengembangan dari aplikasi situng yang digunakan pada pemilu 2019. Bahwa serekap menyediakan layanan informasi hasil pemilu yang dapat diakses masyarakat melalui laman HTTP.